Intro Halo, ketemu lagi dengan gue, Rukang Jalan Kali ini gue mau berbagi tips Kebutuhan gue lagi ada di Johor Tempatnya gue lagi ada di Bandara Johor Bahru Yaitu Bandara Senai Nah, gue mau berbagi tips cara nyebrang dengan ferry dari Johor ke Batam Kebetulan gue mau pulang ke Indonesia Cuman gue mau pulang via Batam ya Dan kebetulan tiket yang gue pakai itu dari Bangkok itu ke Johor Kemudian nanti dari Johor gue akan pulang ke Indonesia Melalui Batam Dan gue akan berbagi tips Yaitu naik ferry nyebrang dari Johor Dari Pelabuhan Setulang Laut Johor baru menuju Pelabuhan Batam Center Dan kebetulan gue belum beli tiket ya Gue nanti akan kasih tips Gue akan go show beli tiket disana Karena setiap every 1 jam lah ya Itu kapal ferrynya selalu bisa diberapa harganya Kita akan cek Kebetulan kalau menuju Setulang Laut itu gampang Bisa menggunakan Grab Kalau teman-teman yang sudah meninap di Johor Di Hotel sekitar J2 Central atau dekat J2 Central ya Itu kan banyak hotel disitu teman-teman Habis meninap disitu bisa menggunakan Grab Murah kalau mungkin sekitar 10 Let's say 10 sampai 15 cm Terutama gue dari Bandara Dari Bandara Senai Johor Itu tadi gue cek itu Grab ke sekulang laut kurang lebih Let's say 30 ringgit lah ya Nanti kita akan mencoba Nah ini gue udah ada di Pick Up Point Di terminal di Pick Up Point Di Bandara Johor Gue lagi nunggu Grab Gue udah pesan Grab Itu sekitar 30 ringgit Menuju Setulang Laut Sudah sampai di Setulang Jadi Pelabuhan Setulang Laut ini Dia ada di Dalam Mal Berjaya Square ya Jadi kalau teman-teman Apa namanya Pelabuhan Setulang memang dia Masuk ke Dalam Mal Berjaya Square ini Kita akan naik ke atas Di lantai 2 untuk membi-piket ya Jadi posisi counter tiketnya Sendiri ada di lantai 2 Suasana mallnya sendiri Sepi banget Kayaknya mungkin habis pandemi Kemarin untuk ada tutup ya Jadi gak gitu rame Kita mau beli sini Kita mau beli tiket di sini Kawan beli tiket Nah kita udah beli tiketnya guys Tiketnya itu Rp. 121 Tiketnya itu harganya Rp. 121 Tidak masuk tax ya Gue dapet yang jam 12 Sekarang pukul 11 Dapet yang jam 12 Sekarang langsung boarding Menuju toko ferry Kita lagi menuju Menuju imigrasi Kita akan cek password dulu Baru kemudian nanti langsung Masuk ke luar gate ya Ini kita lagi jalan Menuju imigrasi Untuk fasilitasnya sendiri Di pelaburan ini cukup lengkap ya Kita udah melalui imigrasi Barusan Kemudian kita mau Masuk ke kapal Kapal yang udah datang ya Cepet ke prosesnya Kurang lebih Tadi cuma 15 menit Dari mulai imigrasi Sampai dengan Kita mau Wording Untuk kapalnya sendiri Jadi disitu Speedfoot besar ya Jadi nyaman sih Maka memang dia Free ship Kita mau masuk Kita mau masuk Mengapal Kita kapal yang udah ready Jam 12 Nanti kita Cek apakah jam 12 Tepat Biarkan jalan Speedfoot index Dari mulai Dari mulai ini sunsana di dalam kapal Ferry tayang si kapasitas mungkin 150 ya ada jual popi juga jual popi jual kopi ada ini buat ke pilot Hai cek keluar ya jadi kita akan coba keluar sekarang jam 12.15 masih belum berangkat jadi jam 12 lewat 10 terangkat 1 lewat 15 sudah sampai di babuan batap center jadi perjalanan tadi jam 12 waktu malaysia itu lebih 1 jam yang dari indonesia jadi kurang lebih 2 jam 15 menit kita sudah sampai di babuan batap center jalanan 2 jam setengah kita sudah sampai di babuan batap center balik lagi ke indonesia ini batap fast ini biasanya ke singapur ya jadi ini kapal kita tapi memang tipsnya itu kalau naik kapal kalau tidak kuat memang pasti akan mabuk dipersiapkan agak banyak lombang tapi kita juga kayaknya ke singapur total perjalanan 2 jam setengah 2 jam 15 menit kita sudah sampai di babuan center kita sudah sampai di babuan batap center oke kalau di babuan batap center ini lompat ya kalau di babuan batap center ini lompat ya kita sudah sampai di babuan batap kita sudah sampai di babuan batap center ya itu sebuah teman-teman yang tadi naik ferry dari setulang laut dari jokor ke kota batap di babuan batap center ferrynya itu continue ya setiap 1 jam tadi ada dan bisa turun di sekupang ke babuan center atau di pelabuan atur B dengan harga tiket itu 121 ringgit termasuk teks pelabuan tinggal dikalikan saja 100 ringgit 3300 saat ini juga teman-teman yang gak buat babuan laut harus di pelati mau siapa karena bencana yang memayar ya saat di laut kemudian kalau cemilan minuman sih ada yang jual kalau cemilan minuman sih ada yang jual harus di laut cemilan kita gak kebayar karena cemilannya hanya popi minumannya cuma popi dan lain-lain dan untuk teman-teman nanti ini apa namanya sampai di tempat center bisa langsung sambil lagi pakai grep ini pelabuan batap centernya lalu punya udah lu kelihatan dan di seberang pelabuan batap center ini ada mega mall jadi teman-teman tau naik grep bisa langsung dari mega mall karena kalau dari dalam pelabuannya kayaknya gak boleh deh harus pakai taksi lokal kita yang mau langsung ke mall tapi bisa langsung aksesnya dari pelabuan batap center pakai jembatan penyebrangan welcome to batam oke sekian dulu video tips naik ferry dari joko ke batam sampai kembali di next video kelanjara